Intro Selamat siang semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang Ya, kali ini di segmen NHK News Web Easy Saya akan mengantarkan satu artikel berita yang nyangkut ke berbagai berita terkait tema tersebut Jadi disini ada judulnya Tatsumakiya etopu e kaminari no toki ni kiyotsuke rukoto Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadinya ini Tatsumaki itu angin puting beliung Lalu kemudian disini topu ya angin kencang ya kaminari ini petir Oke, kita lihat disini apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya ketika terjadi bencana seperti ini Atau ya gejala alam sih ya memang berpengaruh terhadap bencana Kita lihat disini Tatsumakiya etopu kaminari wa kisetsu ni kankenaku iro iro na tokoro de okorimas Terkait dengan Tatsumaki atau angin puting beliung Lalu kemudian topu disini angin kencang kaminari petir begitu ya Ini kisetsu ni kankenaku ya tidak berhubungan dengan musim Jadi maksudnya disini adalah di musim apapun itu akan terjadi ya Dan akan terjadi di berbagai tempat Oke langsung saja disini isinya yang pertama Apa sih yang perlu kita perhatikan Sekirang ung to yukumo mitatoki Ketika kita melihat awan yang namanya sekirang ung Nah awan yang seperti apa sih yang dinamakan awan sekirang ini Kita lihat disini ada isinya Awan besar yang terjadi ketika bertabrakannya antara udara dingin Di atas langit ya atau di udara begitu ya Dengan udara lembab dan hangat di bawah gitu ya Jadi antara udara yang dingin dan udara yang hangat ya Ketika berbenturan maka biasanya akan terjadi awan yang besar yang namanya sekirang ung Itu matennya Indonesia kodewa nantu yundeskane Ya dalam kamus bahasa Jepang bahasa Indonesia Ternyata sekirang ung itu ya awan hujan Katanya ya awan yang berpotensi terhadap hujan Mungkin disini ada yang detail ya terkait dengan cuaca Barangkali bisa kasih tau saya ya sekirang ung ini apa ya padanannya dalam bahasa Indonesia Mungkin untuk istilah istilah percuacaan Oke sekirang ung ga deki ruto Begitu si awan hujan ini terbentuk Maka tatsumakiya topu kami nariga okoryasu kunya narimas Akan mudah terjadinya Baik itu petir begitu ya Lalu kemudian angin puting beliung Ataupun topu Ya topu disini angin kencang ya Oke nah disini ada gambarnya Kyuni kuraku naru Tiba-tiba menjadi gelap Lalu kemudian kami nari no otoga kiku eru Akan terdengar bunyi petir Tsumetai kaze fuku Ya akan bertiup angin dingin Nah seperti itu Sekirang ung ga chikakuni kuruto Soraga kyuni kurakunate Begitu apa angin Atau bukan angin disini Awan yang akan menimbulkan hujan ini Mendekati wilayah kita Itu biasanya Langitnya akan tiba-tiba menjadi gelap Kaminari no otoga kiku etari Tsumetai kaze ga fuku etari shimasu Akan terdengar bunyi petir Dan juga akan bertiup angin yang dingin Ya tsumetai Echi sanakori ga futekuru kotomo arimasu Ada kalanya akan turun Es-es kecil Nah disitu ya Oke Sekirang ung omitara Kalau misalnya anda lihat Awan hitam gelap yang akan menimbulkan hujan ini Anzeng nabashoni nigete kudasai Silahkan anda pergi berlindung ke tempat yang aman Disini nigiru disini sebenarnya adalah kabur ya Kaburlah atau menghindar Dari tempat yang bahaya ke tempat yang aman Oke Kemudian yang kedua Tatsumakiya topu ga okotatoki Ketika terjadi angin puting beliung seperti ini Ya Oke Apa yang harus kita lakukan Yang Kedua disini Tatsumakiya topu ga okotatoki ni soto ni irubaiwa Ketika anda berada di luar Ya pada saat terjadinya angin puting beliung ini Maka Suguni konkurito Nadode dekita Ejobu na tatemono ya Kurumanonakani haite kudasai Silahkan anda masuk ke gedung yang kuat ya Yang terbuat dari kongklit Begitu ya Atau juga bisa masuk ke dalam mobil Berlindung di dalam mobil juga ternyata bisa ya Nah Tatemonono nakani irubaiwa Pada saat anda berada di dalam bangunan Maka Madoga sukunai heiani ite kudasai Silahkan anda pergi ke Ruangan Yang jendelanya lebih sedikit Ya Tidak ada jendela lebih baik sepertinya ya Kenapa? Karena mungkin seperti ini ya Seperti di gambar ini Akan ada lemparan-lemparan Yang membuat kaca ini pecah dan membahayakan kita yang ada di dalam ya Di sini karena akan ada pecahan dari kaca-kaca di jendela Ya Akibat benturan benda-benda yang terbang karena angin Ya Maka Setelah Ditutup dengan ini ya Dengan gording ya Tutup jendela dengan gording Lalu kemudian Hindari Tempat Dekat jendela ini Menjauhlah Ya Ketempat yang Lebih aman Begitu Garasu Nado ga Tonde kuru koto ga arutame Karena Ada kemungkinan si Pecahan kacanya ini akan Karena angin kencang juga ya Akan Terbawa angin Tsukue no shita nado ni haita ho ga anzen des Akan lebih aman Kalau misalnya Anda Atau berlindung Di bawah meja Seperti ini ya Hmm Oke Ini penting sekali ya Kalau sudah panik Biasanya suka lupa Oke Yang ketiga Kaminari ga okota toki Nah Pada saat terjadinya Petir Ini apa yang harus kita lakukan Kalau ini Mungkin di Indonesia juga banyak ya Petir ya Nah Apa yang harus dilakukan Penting nih Sepertinya informasinya Kaminari ga okota toki ni Soto ni irubai wa Pada saat Kita berada di luar Lalu kemudian Terdengar ya Hmm Apa Petirnya Maka Jobuna tatemono ya Kurumano nakani Haite kudasai Anda bisa berlindung Di bangunan yang kuat Atau masuk ke dalam mobil Tatemono no Nakani irubai wa Pada saat Anda berada di Dalam gedung Kabeya Dengkaseihing Kara ichime Toru ijo Hanareta Tokoro ni Ite kudasai Hmm Pergilah Atau Disini Menjauh lah Ya Se Jarak Satu meter Lebih dari satu meter Ya Menjauh lah Dari Dinding Ataupun Dari Alat-alat elektronik Ya Menjauh satu meter Karena Kaminari ga Tatemono ni Ochi ru to Ekabeya Dengkaseihing Nitsuyo Dengki ga Nagare Rukoto Arimas Nagare Rukoto ga Arimas Disini Sepertinya ada yang hilang ya Iya Kenapa Kita harus Berjarak Lebih dari satu meter Dari dinding Ataupun Alat-alat elektronik Itu katanya Kalau misalnya Terjadi petir Dan petir itu Jatuh Ke Bangunan Itu biasanya Akan Mengalir Ya Si Apa Petir tersebut Ke Dinding Ataupun Ke Alat-alat elektronik Yang ada di rumah Tersebut Juyo Dengki Ya Listrik yang Begitu kuat Disini Seperti ini Ya Tuh Ini mungkin Tempat berlindung Karena Tuh Disho Oh Jadi Ya Kan Ada juga ya Yang Jatuh ke Pohon Sampai ada Pohon yang Rubuh Itu karena Terkena petir Begitu Jadi Sebenarnya Tidak bisa Seperti ini Kita coba Lihat Kami Nari Wa Kia Den Chuna Do Takai Mono Ni O Chiasu Itame Nah Karena Si petir itu Akan mudah Sekali Jatuh Ke Disini Menara Listrik Ya Ataupun Ke Pohon Begitu Atau Ke Bangunan Bangunan Tinggi Ya Maka Kino Shitawa Totemo Kikeng Des Jadi Kita Jangan Berlindung Di bawah Pohon Begitu Ya Karena Ya Karena Pohon Tinggi Maka Si petir ini Berpotensi Untuk Dia Jatuh Ke Pohon Tersebut Ya Jadi Jangan Anda Berlindung Di bawah Pohon Begitu Ya Kino Shitawa Totemo Kikeng Des Karena Di bawah Pohon Itu Berbahaya Jadi Jadi Kalau Misalnya Di Sekitar Kita Ada Pohon Atau Ada Menara Listrik Itu Kita Harus Menjauh Dari Bangunan Atau Pohon Tersebut Lebih Dari 5 Meter Lebih Dari 4 Meter Katanya Lalu Kalau Misalnya Sudah Lebih Dari 4 Meter Kita Jadi Takut Sepertinya Ini Harus Berjongkok Tate Iru Yori Suwate Karada O Hikuku Shite Ita Hoka Anzen Des Ueno E No Yoni O Siria Te O Jimeng Nitsukenai De Shagande Kudasai Jadi Yang Paling Aman Apa Ketika Kita Sudah Terpisah Dari Benda Atau Bangunan Yang Berpotensi Kejatuhan Petir Yaitu Kita Harus Merendahkan Badan Kita Tate Iru Yori Daripada Berdiri Kita Duduk Tapi Jongkok Merendahkan Badan Kita Itu Yang Akan Membuat Kita Aman Ueno Eno Yoni Seperti Pada Gambar Di Atas Yaitu Apa O Siria Te O Jimeng Nitsukenai De Jangan Sampai Tangan Kita Atau Pantat Kita Ini Nempel Ke Tanah Jangan Tapi Shagande Kudasai Jongkok Jadi Jangan Duduk Karena Kalau Duduk Nanti Kealiran Si Petir Juga Tatsumaki Ya Etopu Kaminari No Johwa Terebiya Intanet Tonado De Shirukotoga Dekimas Terkait Dengan Informasi Angin Puting Beliung Atau Angin Kencang Atau Disini Petir Itu Dapat Dilihat Di Internet Atau Di Televisi Katanya Ini Di Jepang Di Indonesia Bagaimana Sepertinya Sudah Seperti Itu Ada Sekitar Berapa Tiga Poin Yang Perlu Kita Perhatikan Secara Seksama Kalau Ini Penting Sekali Karena Saya Hobinya Naik Gunung Juga Jadi Beberapalah Waktu Yang Lalu Sempat Saya Dengar Ada Orang Indonesia Yang Pada Saat Mendaki Gunung Angin Hujan Besar Lalu Kemudian Ada Petir Dan Dia Kebetulan Sedang Pegang HP Jadi Ini Kena Jadi Korban Karena HP Itu Elektronik Jadi Bagaimana Menjauh Dari HP Itu Dan Harus Menjauh Sampai 4 Meter Seperti Ini Jadi Seperti Itu Tiga Hal Yang Yang Pertama Pada Saat Kelihatan Ada Sekirang Ung Atau Awan Yang Berpotensi Menimbulkan Hujan Besar Itu Kita Harus Berlindung Ke Gedung Yang Kuat Atau Ke Ini Kedalam Mobil Juga Bisa Oke Kemudian Disini Sama Seperti Itu Dan Dan Juga Kalau Di Dalam Gedung Harus Seperti Apa Tetap Harus Waspada Karena Kalau Ada Jendelanya Itu Kemungkinan Nanti Akan Terkena Lemparan Lemparan Dari Luar Sehingga Serpihan Kacanya Ini Akan Kedalam Begitu Jadi Anda Harus Melindungi Diri Seperti Di Bawah Meja Ini Lalu Kemudian Yang Ketiga Pada Saat Kita Berada Di Luar Itu Kemudian Ada Petir Maka Kita Harus Terhindar Dari Jatuhnya Petir Tersebut Menjauhlah Dari Pohon Se Batas 4 meter Lebih dari 4 meter Lumayan 4 meter Juga Dan Jangan Kita Duduk Dengan Pantat Kita Di Tanah Tapi Harus Jongkok Karena Potensi Untuk Jatuhnya Petir Nanti Ngalir Kesini Jadi Jongkok Tangannya Di atas Jangan Pegang Tanah Seperti Itu Baik Demikianlah Informasi Terkait Bagaimana Kita Menghadapi Angin puting Beliung Atau Petir Oke Dua Konkai Koko Made Nishite Mata Tugino Video De Aimashio Sayonara